Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di SIP Business One Tips Pada video sebelumnya di part 1, kita telah membahas toolbar yang penting yang harus dipahami terlebih dahulu Seperti cara add, find, filter, changes lock, dan system lock Bagi yang belum nonton, bisa nonton terlebih dahulu video part 1-nya Video ada di deskripsi atau klik link yang ada di pojok kanan atas ya Oke, di video part 2 ini, kita akan membahas master data, cara input, dan hal-hal yang ada di master data Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan subscribe serta hidupkan lonceng Agar Anda bisa mendapatkan notifikasi setiap kami upload video terbaru Langsung saja kita masuk ke topik master data Sebelumnya, akan saya jelaskan dulu item master data itu apa sih? Jadi, item master data adalah modul di SIP Business One untuk mengelola semua informasi barang Baik yang berhubungan dengan transaksi pembelian, penjualan, hingga produksi Dari menu ini, kita bisa menambahkan, mencari, serta memperbaruinya Untuk masuk ke modul tersebut, kita bisa melalui menu, inventory, lalu item master data Kalau kamu sudah familiar dengan nama modul di SIP, kamu juga bisa langsung mengetik item master data Di toolbar, ada mode add dan juga mode find Mode add untuk menambahkan data, sedangkan mode find untuk mencari serta memperbarui data Toolbar ini sudah kita bahas pada part sebelumnya ya Yuk langsung saja kita masuk ke mode add Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kolom-kolom yang ada di menu item master data ya Di bagian atas sebelah kiri, ada informasi utama barang Seperti item number, item description, foreign name, item group, dan sebagainya Sedangkan di sebelah kanan, kita bisa mengatur apakah barang ini dimaintain persediaannya atau stoknya Apakah barang ini akan digunakan di transaksi penjualan Atau apakah barang ini digunakan di transaksi pembelian Secara default, dia akan tercentang semua ya Lanjut di bagian bawah, terdapat beberapa tab dan akan kita bahas satu per satu Pertama, tab general Di sini merupakan informasi general mengenai produk seperti manufacture, additional identifier, dan shipping type Selain itu, di tab ini, kita juga dapat mengatur apakah item managed batch atau serial number Informasi mengenai apakah item aktif atau tidak juga ada pada tab ini ya Selanjutnya, ke tab purchasing Sesuai namanya, di sini menyimpan informasi yang digunakan pada transaksi pembelian Seperti preferred vendornya, UOM atau satuan pembelian, dan juga informasi dimensi pembelian produk tersebut Informasi ini bisa diisi sesuai kebutuhan ya Selanjutnya, di tab sales, informasi yang bisa diisi di sini mirip seperti yang ada di tab purchasing tadi Bedanya, tab ini untuk menyimpan informasi untuk transaksi penjualan ya Tab selanjutnya lagi, ada tab inventory data Selain bisa mengisi informasi UOM atau satuan inventory Di sini kita juga bisa mengatur inventory methodnya Apakah per gudang, per item group, atau per item level Serta bisa juga mengatur valuation methodnya Apakah moving average, standard, atau vivo Di sebelah kanan, kita bisa mengatur inventory level produk tersebut Berapa minimum dan maksimumnya Dari informasi yang kita atur di sini SIP bisa memberikan alert ketika stok sudah mencapai minimum atau maksimumnya Di bagian bawah tab inventory data Juga terdapat informasi jumlah persediaan item ini di semua gudang ya Kemudian di tab planning Tab planning ini digunakan apabila kita mengaktifkan fitur MRP Atau material requirement planning ya Kamu bisa mengatur planning method MRP or none Procurement method Buy or made Lead time Dan lain-lain Selanjutnya, tab production Di sini kita bisa mengatur dan melihat informasi mengenai produksi Seperti issue method, apakah backflash, atau manual Informasi mengenai bio aim akan muncul apabila item tersebut dibuatkan bill of material ya Selanjutnya ada tab properties Remarks Dan attachment Tab properties ini berfungsi untuk filter di reporting Dan bisa digunakan untuk karakteristik pada barang Di SIP saat ini tersedia 64 properties ya Kamu bisa mengeditnya dari menu item properties Tab remarks untuk menambahkan keterangan tambahan produk Picture atau gambar barang juga dimasukkan di tab ini ya Tab attachment ini untuk melampirkan dokumen PDF Excel Word Atau gambar Dan lain-lain Biasanya bisa digunakan Misalnya untuk melampirkan sertifikasi mengenai produk tersebut Oke, sampai di sini dulu tutorial SIP Business One Basic untuk pemula Tentang perkenalan item master data Nantikan video part 3-nya Kita akan membahas tentang bisnis partner master data Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share Serta hidupkan notifikasi agar Anda mendapatkan video update dari kami Terima kasih, sampai jumpa di video part 3-nya ya guys Terima kasih Sampai jumpa di video part 3-nya ya guys